Indonesia adalah Indonesia adalah negara yang memiliki keaneka ragam suku dan etnik dengan budaya dan seni yang unik. Untuk itu saya ingin mempelajari banyak hal tentang budaya dan seni Indonesia karena saya sahabat Indonesia. Sebuah seni berkembang menjadi bermacam-macam jenisnya dan diturunkan pada generasi selanjutnya agar tidak punah. Hari ini saya akan mempelajari kesenian Betawi yang dulu sempat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakatnya. Namun kini sudah jarang terdengar gaunya. Aku akan belajar silat tau nih pemeriksa. Gak cuma itu saja saya bakal belajar tentang tari topeng loh. Penasaran kan gimana aksi saya? Saksikan terus sahabat Indonesia ya. Ternyata juga jago-jaga itu anak-anak. Saya beri, gua lari dan saya kebuk, gua seruduk. Saya bangkis, gue memangkis. Aku bantu kacik. Jagoan pembangkis, jagoan apaan? Wiluk. Emangnya jago-jaga boleh? Wiluk. Sambil menunggu nih, sambil menunggu. Bapak jagoannya dateng nih. Ini orangnya nih, kita gak tau. Kayaknya saya jadi takut. Ada apa le? Lu, gua denger nantang-nantang anak-anak silat. Aduh, sorry. Saya ke sini bukan mau menantang, tapi sama belajar. Kalau mau belajar silat betawi, memang ada tatak ramahnya. Kagak gampang. Kalau mau kenal langsung dengan silat betawi, dan pengen belajar, secara kebetulan ini, tokoh-tokoh silat betawi lagi pada kumpul. Wah, hebat. Ayo, ayo kita ke rumah. Boleh, boleh. Nah, ini Lim sampai di Paguyuban Pangsik. Secara kebetulan, tokoh-tokoh silat betawi lagi pada ngumpul. Mantap gitu. Nah, sebelum mau belajar, tata-tata keramahnya, karena memang ini tokoh-tokoh silat semua, lu cium tangan dulu nih. Ah, oke. Boleh. Kebiasaan orang silat orang betawi, itu seperti itu. Lu cium tangan dulu. Boleh, boleh. Eh, eh. Sepatu lepas dulu. Oh, iya. Sorry, sorry. Ini biasa noron. Boleh nih. Sorry. Gak copot dulu. Kita tinggal di Indonesia, harus sesuaikan. Ya. Buah. Lo cuara selu. Buah. 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 Silat tak segedar hanya sebagai ilmu bela diri, namun sudah menjadi sebuah seni budaya yang mengakar dalam hidupan masyarakat Betawi. Masih di Sahabat Indonesia, kita mau lanjutin tanya sama Bang Boy. Saya mau tanya, kalau sejarah dan sejak kapan silat Betawi ada di sini? Kalau ditanya, tahun dan sejak kapan silat Betawi ada di tanah Betawi? Sejak ada orang di tanah Betawi. Filosofis dari silat Betawi itu sendiri, dia mengacu kepada ilmu padi. Semakin berisi, semakin banyak isinya, akhlaknya semakin sempurna. Silat ini pun dikembangkan menjadi bermacam-macam jenisnya. Kalau silat Betawi Lim itu banyak jenisnya. Seperti gombel, cingkrik, beksi, harbel, jalan 6, serak putih, macan putih, serak kombinasi irama jaya, dan macam-macam lainnya. Nah, ya tinggal niatnya mau belajar, ya memang mana dulu, jenis apa yang mau dipelajarin. Setiap aliran memiliki ciri atau karakter yang berbeda. Nih contohnya silat cingkring. Kalau cingkring itu, salah satu silat Betawi yang diciptakan oleh Kimah Ing. Kimah Ing? Kalau yang ini, namanya gerakan silat gombel. Ada juga gerakan silat harbel. Gabungan antara harimau dan belut putih. Selain itu, ada juga jalan 6. Perbedaan silat jalan 6. Jadi mengenai masalah turun-menurun, kita ini jadi membawa khas Betawi. Jadi silat asli, silat Betawi. Kalau memang ada yang mempelajari, ya memang harus memenuhi persyaratan. Kita harus menjalankan rosulan. Arti kita selamatkan dulu. Minta keberkahana kepada yang punya hak dan yang punya dasar. Baru kita bisa mempelajari. Nah, kalau yang ini gerakan macam putih, pemeriksa. Dan yang ini gerakan silat gembrung. Ada juga atraksi duel pantun palang pintu. Bagi masyarakat Betawi, atraksi ini biasanya menjadi ritual sebelum pernikahan. Sebelum mereka saling berdua silat, pemain-pemainnya biasanya saling berbalas pantun. Bah, kakek sembarangan abang masuk kemari bang, kate ke piting mencapit kerambang, adek kerang lo bang batu. Masa aku pingga matai kerang-kerang, abang dudukkan, ini namanya pampin. Sebenarnya nggak cuma itu aja. Masih banyak aliran-aliran dalam silat Betawi ini loh. Seandainya saling bisa menguasai gerakan-gerakan silat ini, pasti saling jadi juara yang hebat sekali. Terus gimana melestarikan ini, Betawi di sini? Cara melestarikan silat-silat Betawi yang memang mengalami tingkat kepunahan yang memang agak tinggi, itu memang dari paguyuban pangsih sendiri, mengambil langkah sikap dan contoh memberikan suri-surah dan kepada anak-anak cucu kita, itu kita kasih, kita contohkan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang sempurna, sehingga jadi contoh, anak-anak kita bahwa itu, belajar silat nggak untuk berantem, jadi akhlaknya semakin baik belajar silat. Jadi seperti itu kira-kira. Nah saya jadi penasaran sekali, pengen-pengen belajar, pengen belajar silat, itu gimana? Kalau mau latihan silat, Lim, ini harus lanti baju dulu. Nah nanti gue ambil bajunya. Ya udah, boleh. Nah, saya tidak sabar lagi untuk belajar silat. Nah, bang gue sudah ambil baju, nah kita mau ambil dan latihan. Jangan kemana-mana, tetap di sahabat Indonesia. nah saya sudah siap di sini, pakai baju pangsi, mau latihan gue dulu sama bapak boy di sana. Yuk, mari. ini kuda-kudanya, Lim. Yang benar. Jadi jangan kayak orang mau kentut. Kuda-kudanya yang benar. Nah, liatin ini tuh. Pandangannya, Lim, ke depan. Pandangannya ke depan. Setelah di depan ada lawan kita. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ayo terusin. 6. Kita istirahat dulu. Selim? Oh iya. Iya, bang. Kenapa? Capek? Capek banget. Nah, berarti pelatihan silat betawi itu agak gampang. Harus butuh persiapan fisik yang kuat. Ayo, pelatihan lagi. Iya. Iya. Nah, disini bahwa pelatihan bela diri silat bertalu itu nggak gampang. Jadi nggak hanya sebatas keinginan aja, kemauan doang. Harus apa? Didorong dengan fisik yang kuat. Nah, makanya tadi kelihatan tuh, letoy kelihatannya. Kudah-kudahnya, pandangannya ke depan. Jadi, aturan biar bagus, biar gagahnya baik. Lihat contoh teman-teman sekalian tuh. Salim, kena hukum. Aduh, kenapa pak? Kurang nggak siap. Kena hukum, biar kuat fisiknya. Lari, biar kuat ini, kurang fisiknya nih. Harus lari. Coba, berapa puterin tuh lapangan. Dimana? Lari. Ayo. Tunggu puteran lapangan. Lari. Nah, ini kita mesti latihan sekarang. Oke? Kita latihan kebuka lagu topeng. Kita arang-arangan, habis itu tertalu. Nah, habis tertalu nih, jangan lupa nih ya. Lupa deh. Kita latihan tarik dasar kangaji. Oke? Oke, kita tarik dari arangan-arangan langsung tertalu. Arang-arangan, bang. Siap ya? Ayo, ayo, ayo. Ayo. Yang enak mainnya, yang enak. Yang enak mainnya, yang enak mainnya, yang enak mainnya. Ayo. Aduh, capek. Nah, itu ada suara apa tuh? Kayaknya musik. Ayo, kita lihat yuk. Bang, ini siapa nih? Ini panjang siapa nih? Ada Belanda. What as your name? Name, siapa namanya? Nama lo? Salim. Salim. Gue namanya Salim. Bisa ngomongin betawi sih, nanti? Bisa ngomong sini? Bisa dong. Bisa dong. Mau perlu apa ini? Mau perlu apa ini? Oh, nanya nih. Ini tarian apa sebenarnya? Oh, ini? Iya. Ini namanya tari lipat gandes. Apa tuh? Lipat gandes? Iya. Lawak. Lawak. Tari topeng. Tawak dong? Dia belum tahu ini belum mulai bawa. Ini belum tahu dia, mau tahu. Nih, ada pakarnya nih. Aduh, orangnya. Lo sih kaget bilang-bilang dua kali, debelang. Kalau bedanya tarian topeng itu sama yang lainnya apa? Oh, iya ada bedanya pasti. Gimana? Kayak dari nama gerakan. Jadi misalkan ada rapet nindak, ada selancar, ada kewer, ada gleong, ada geblak. Itu aja udah beda. Ada lagi tari topeng tunggal. Oh, lain lagi? Nah, karakternya ada juga yang panji, ada sambah, ada jingga. Kalau gitu saya mau belajar. Mau belajar nari yang mana ini? Siapa? Saya mau belajar. Waduh. Lo ajarin gerakan selancar. Selancar, selancar nih. Selancar ya. Ini kita gimana? Lah, ngapang ngumpul begini. Lu di depan, lu di depan. Abang bilangin dia. Salim di sini nih. Oke, oke. Baik, 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 sini sini, bang. Kakinya coba, buka. Kakinya dulu ya. Iya, siap. Aku di sini. Iya, ikutin kakinya. Satu, kakinya dulu. Dua, tiga. Iya, satu, hitungannya. Dua, tiga. Ikutin badan atasnya. Satu, dua, dua, dua. Salim, itu ngapain sih, Salim? Bukannya belajar. Malah di Jogrop di situ. Waduh, Pak Gapet. Waktu latihan di situ-situ. Wah, belakang. Satu, dua, dua, dua. Eh, 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 eh. Ngocah-cari kemana aja? Jenongol di sini. Iya, lebih suka di sini. Ulangan lagi latihan tadi. Ini apa? Ini, tadi teman saya lagi latihan. Ya, lagi jalan kemarin-jalan kemarin di ini nama Bang Boy tadi, Tia. Bahkan, lo? Di hukum. Tapi lebih suka di sini. Saya mau nari di sini. Tadi Bang Boy udah nyari-nyari. Nggak mau. Kenapa, Kakak mau? Capek. Iya, nggak bisa begitu. Karena lo lagi jatahnya latihan. Iya, kan di hukum tadi. Nari, bagus. Tertarik, yaudah kita nari di sini. Iya, Kakak bisa begitu. Sekarang lagi jatah latihan, Salim. Ah, nggak mau. Ayo, lo apa jadi kakak mau? Jangan dibeternain, Bang. Mantap, Bang. Takut saya, tantut saya diomelian nama Bang Boy. Ini dia lagi jatah latihan. Dia lagi belajar. Ini lagi belajar nari, gitu. Sudahlah. Kenapa, binupi ini? Ini keserupan. Jangan di tempat gue, nggak mau berantem? Jangan di sini. Gimana, Nekil? Jangan. Ini mau ikut dia, apa kakak? Iya, nggak mau. Ayo, ayo. Ayo. Ini kan si Salim, gue lagi hukum. Ayo. Nah, ini nggak pada di sini, Pak, Bang. Iya, makanya di Bang. Lagi di hukum, Bang. Lagi di hukum, Bang. Lagi di hukum, Bang. Lagi di hukum, Bang. Bawa lagi kita kendangin lagi. Yuk, yuk. Banyak biar kia. Jangan lakukan. Nah, saya mau diajak berantem nih. Tapi jangan kemana-mana. Tetap di Sahabat Indonesia. Salim. Salim, kalau pengen uji sampai mana tingkat kemampuan kamu, bagaimana? Nah, kalau sekarang, Abang, lihat. Rasmen di situ, bermain di situ. Siap. Ayo. Nah, coba. Lihat. Lu tes nih bocah. Kalim, gue pengen tahu lu punya kemampuan. Ayo. Lu punggul. Berani. Oh. 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 Yeah. 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 Aduh, bantuin bang, bang bang Aduh, ya jago juga ini Gue bilang apa Lim, belajar silat itu bukan buat sombong Bukan buat main gagah-gagahan Contoh ilmu padi, makin kita pinter, makin banyak ilmu, berahlak baik, makin nunduk Itu filosofis dari silat betali seperti itu Jadi jangan segagali dibuat iseng-iseng, dibuat gagah-gagahan di depan Nah ini contohnya, belum sempurna, belum lulus, udah mau uji coba, mau dites Nah gitu Baik, terima kasih bang Boy dan bang Nana udah mau ajarin saya silat betawi Dan saya minta maaf kalau ada yang salah Saya senang sekali di sini kita belajar betawi, silat betawi Terima kasih Hari ini kita udah belajar silat, tarian betawi Nah semua itu memang butuh proses, tidak ada yang langsung jadi Nah kalau memang ada saran untuk acara ini, kirim ke sini Saya Salim, sahabat Indonesia Saksikan sahabat Indonesia hanya di Teweri Saya sahabat Indonesia Eh, eh, apa mentang-mentang cagoan Saya yakin anak yang bergaculan Berkelahi maunya kerubutan Saya kebuklu nyepur di penggorengan Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih